Yes, hallelujah, saya selalu bersyukur dan bangga ketika melihat kita semua tetap mencari Tuhan dengan setia, amin. Dan juga saya percaya jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, yang melalui live streaming, yang tetap mencari Tuhan, saya sungguh percaya ada hal-hal yang dahsyat terjadi di dalam kehidupan kita sekalian, yang percaya katakan amin. Amin, apalagi melihat anak-anak muda yang mencari Tuhan, melihat anak-anak muda yang sungguh-sungguh ingin mengetahui apa isi hati Tuhan, saya ingin katakan masa depanmu dahsyat di hadapan Tuhan, amin. Hallelujah, masa depanmu ada di tangan Tuhan, dan saya ingin melihat berbagai negara saya kunjungi Bapak Ibu sekalian, dan minggu lalu saya juga diminta ataupun ditugaskan oleh gereja untuk hadir di dalam sebuah global conference yang berbicara mengenai pengabaran Injil dari lima benua, setiap pembicaranya berasal dari berbagai benua yang ada, dari Amerika Latin, Amerika, dari Eropa, juga Asia tentunya, dan Afrika, dan mereka menyaksikan betapa dahsyatnya kegerakan Tuhan di berbagai dunia, dan setiap kegerakan selalu dimotori oleh anak-anak muda, nah amin. Siapa yang masih muda disini angkat tanganmu, hallelujah. Yang masih muda tolong jangan turun dulu, saya mau cek dulu wajahnya muda tau gak nih ya, jangan-jangan mengaku muda ya kan, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan menolak Tuhan, nah itu lebih bahaya lagi, hallelujah. Tapi kita semua di dalam Tuhan punya jiwa muda, amin. Berikan pujian yang meriah sekali lagi bagi Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan yang di live streaming juga adalah orang-orang yang berjiwa muda, yang betul-betul mau bekerja bagi Tuhan, yang sungguh-sungguh menghidupi imannya di dalam Tuhan, amin. Karenanya hari ini saya percaya orang yang mencari Tuhan pasti hidupnya dasyat. Orang yang ingin tau kehendak Tuhan pasti hidupnya diubahkan. Orang yang mencari Tuhan pasti saudara, ada sesuatu yang berbeda di dalam hidupmu, dan orang-orang dunia berkata kenapa dia tetap kuat? Kenapa dia tetap bisa bertahan? Kenapa dia tetap bisa suka cita padahal hidup ini gelombangnya luar biasa. Karena saya percaya bahwa salah satu kekuatan kita adalah kita tidak henti-hentinya mencari Tuhan. Tidak henti-hentinya kita mencari wajah Tuhan, amin. Dan bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan semakin dekat, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan semakin mengerti isi hatinya, adalah salah satunya mengerti nama Tuhan saudara. Ada begitu banyak ratusan mengenai nama Tuhan, dan saya mengingat Bapak Gembala pun memberikan sebuah serial mengenai nama-nama Tuhan. Adonai, Kurios, Yahweh, Jehovah, dan sebagainya. Tetapi izinkan saya pada hari ini untuk mengajak kita melihat satu nama Tuhan yang tidak disebut saudara. Karena ketika kita mengerti dan belajar mengenai nama Tuhan, cenderung ada dua cara kita mengerti namanya. Yang pertama adalah ketika Tuhan menyatakan dirinya. Akulah Tuhan yang menyembuhkan. Jehovah, Rafa. Ada kalanya seperti Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan tidak pernah berkata bahwa Tuhan adalah gembala. Tapi Daud mengalami perjumpaan dengan Tuhan sebagai seorang gembala. Namun dari dua hal ini ternyata ada satu yang saya dapati. Nama Tuhan yang tidak disebutkan, tetapi kita bisa memaknainya. Dan karena itu hari ini saya ingin kita semua mengerti nama Tuhan yang berikutnya, yaitu Tuhan atas kesempatan kedua. Tuhan yang selalu memberikan kesempatan yang kedua. Tuhan tidak pernah berkata demikian. Juga tidak ada satu kitab pun yang menyatakan, ataupun seorang nabi yang berkata demikian seperti Daud. Tetapi ketika saya pelajari satu kitab, yang saya ajak kita semua untuk sama-sama merenungkan, karena kitab ini adalah kitab nubuatan. Karena kitab ini adalah kitab profetik, yang akan mengubahkan paradigma kita. Mengubahkan cara kita hidup. Mengubahkan bagaimana kita berjalan bersama Tuhan, dengan iman yang fresh, dengan iman yang betul-betul menyelamatkan kita pada akhirnya. Yaitu yang saya katakan adalah kitab Yunus, saudara. Siapa itu Yunus? Latar belakang menyatakan bahwa Yunus adalah seorang prophet, seorang nabi yang bernubuat di masa-masa pemerintahan Yerebiam yang kedua. Yaitu kurang lebih di tahun 785 sampai 782 sebelum masehi, saudara. Mengapa sih anggap ini penting? Karena Yunus berarti dia melayani Tuhan sebelum pembuangan Babel. Yunus melayani Tuhan di zaman perjanjian lama. Dan menariknya adalah kitab Yunus adalah kitab yang hampir-hampir. Tidak bisa masuk ke dalam kanon oleh karena satu sebab. Ini kayaknya bukan cerita real deh. Ini sepertinya cerita dongeng. Betul gak? Semua kita yang mengikut Tuhan sejak kecil. Salah satu favorit cerita perjanjian lama di sekolah minggu adalah apa? Kitab Yunus. Sampai ada lagunya ya kan? Yunus di perut ikan. Nah yang pam-pam-pam anak sekolah minggu tuh pasti ya. Iya kan? Yunus di perut ikan. Pam-pam-pam. Betul kan? Karena lagu ini menyatakan mungkin kalau saya katakan ya. Agak sedikit-sedikit ngejek gitu loh. Mana ada manusia hidup di perut ikan selama tiga hari. Sedikit-sedikit nangkep ya maksud saya. Sedikit-sedikit tuh percaya tuh sama Tuhan yang kitabnya modelnya begitu. Iya gak? Percaya aja sama cerita-cerita sekolah minggu. Yang model-modelnya kagak masuk akal. Model-modelnya gak bisa diterima sama nalar. Percaya aja sama cerita-cerita kayak begini. Makanya banyak orang Kristen hidup di dalam ilusi dan imaginary faith. Orang katakan. Gak ada cerita-cerita model kayak begini bisa terjadi. Tapi nanti saya akan sampaikan bagaimana kita bisa mengerti dan mengapa akhirnya Yunus tetap ada di dalam kanon Alkitab. Mari kita lihat yaitu pembukaan bagaimana kitab Yunus terjadi. Yunus satu ayat yang pertama firman berkata begini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Bangunlah. Pergilah ke Nineveh kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka. Karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Bagus sekali yang saya kasihi pertama kali saya ingin ingatkan kita. Arti nama Yunus adalah ketulusan saudara. Burung merpati. Dan ini betul-betul digambarkan bagaimana dia sanggup mendengar suara Tuhan dengan jelas. Bagaimana hatinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan luar biasa. Dan apa yang dia rindukan adalah melakukan sebetulnya kehendak Tuhan yang dasyat. Itu sebabnya dia dinamai burung merpati. Itu sebabnya dia memiliki hati yang tulus. Seperti burung merpati. Dan Tuhan berbicara kepada setiap orang daripada kita. Yang memiliki ketulusan hati di hadapan Tuhan. Amen. Berbahagialah orang yang murni hatinya. Sekali lagi sama-sama saya katakan. Berbahagialah orang yang murni hatinya. Karena apa firman Tuhan katakan? Karena ia akan melihat Allah. Ucapan berbahagia saudara. Menyatakan jadikan pastikan hatimu murni. Pastikan hatimu betul-betul bersih di hadapan Tuhan. Terjemahan lain berkata. Bukan karena ia akan melihat Tuhan. Tetapi ia akan melihat sebagaimana Tuhan melihat. Dia akan melihat seperti Tuhan melihat. Karenanya saya perhatikan sungguh kitab Yunus. Sangat-sangat penting buat kita untuk kita mengerti. Firman sekali dikatakan. Bahwa dia diminta untuk pergi ke Nineveh. Ayatnya yang berikutnya berkata. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Ayat 3. Jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yavu dan mendapat di sana sebuah kapal. Yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. Beber sekalian yang dikasih Tuhan. Sekali lagi saya ingin katakan. Bahwa Yunus adalah seorang Nabi yang mendengar suara Tuhan. Siapa yang mau mendengar suara Tuhan? Angkat tanganmu. Siapa yang mau betul-betul mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan dan melakukannya. Saya percaya setiap jemaat yang di live streaming. Juga punya hati yang murni. Punya hati yang bersih. Dan berkata sama seperti Daud. Tuhan ujilah hatiku. Selidikilah aku. Betul kan? Apakah aku sungguh-sungguh mengikutimu Tuhan? Tetapi Tuhan memberikan sebuah langkah yang berikutnya. Yaitu ketika Tuhan berbicara kepada kita. Disitulah masalah baru terjadi. Iya kan? Karena Firman berkata kepada Yunus. Bersiaplah. Siapkan dirimu. Pergi ke Nineveh. Nah saudara, yang paling penting atau yang paling utama mendengar suara Tuhan atau menjalaninya. Mana yang lebih penting? Dengar suara Tuhan atau taat dan menjalaninya. Mana yang lebih susah? Yang lebih susah menjalani saudara. Dibandingkan hanya mendengar. Makanya katakan ke kiri kanan. Hati-hati lu dengar suara Tuhan. Jangan coba-coba lu. Gak siap-siap tapi dengar suara Tuhan. Iya kan? Jalanin permintaan suami aja susah. Mau jalanin permintaan Tuhan. Betul gak ibu-ibu? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Suami-suami. Dengerin suara istri aja susah. Apalagi jalanin suara Tuhan. Iya kan? Kok yang senyum saya lihat yang belum married nih. Senyumnya lepas gitu ya. Kalau yang udah married senyumnya senyum kecut nih. Yang paling susah adalah bukan mendengar suara Tuhan. Tapi jalaninnya saudara. Yunus sangat hebat. Sangat peka di dalam mendengar suara Tuhan. Tapi waktu dia dengar mengenai Newe. Hatinya langsung bergejolak saudara. Dia berkata lebih baik aku ke Yopang. Lebih baik aku pergi dari hadirat Tuhan. Daripada melakukan kehendak Tuhan. Karena melakukan kehendak Tuhan jauh lebih besar. Jauh lebih berat. Dibandingkan mengikutinya. Pertanyaan sederhana adalah begini. Kenapa Yunus tidak mau mengikuti suara Tuhan? Kita lihat latar belakangnya ya bapak ibu sekalian. Karena Ninewe is not just a Ninewe. Karena Ninewe adalah ibu kota dari Asyur. Dan pada saat-saat itu. Kita harus mengerti bahwa Asyur sedang menghantam Israel. Asyur adalah negara yang adidaya pada saat itu. Dan mereka merampas. Mereka membumi hanguskan. Dan mereka membunuh bangsa-bangsa Israel. Dan terutama kalau kita melihat peta yang ada. Maka kita akan mengerti bahwa Ninewe adalah di utara Israel. Saudara. Dan kita bisa melihat ketika bangsa Asyur menghantam Israel. Sedangkan Yunus adalah orang yang tinggal di utara Israel. Yaitu di sekitar dekat Danau Galilea. Karena dia adalah seorang Zebulun. Maknanya apa? Suku pertama yang dihabisi. Daerah pertama yang dihancurkan bangsa Asyur. Karena Asyur ada di atas. Adalah keluarga Yunus. Jarahan pertama yang harus mereka alami adalah jarahan dari semua keluarga Yunus. Dan nenek moyangnya. Yang berada tinggal di utara Israel. Saudara. Dan disini baru kita mengerti betapa sakit hatinya seorang Yunus. Ketika mendengar suara Tuhan. Go up to Nineveh. Hatinya bergecolak. Saya ingin sampaikan saudara. Bahwa ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Seringkali bukanlah hanya sekedar rencana Tuhan untuk orang lain. Nangkep saudara? Maksud saya. Kalau ada panggilan Tuhan untuk Anda. Yaitu untuk berbagi sosial. Memberikan apa yang bisa kita berikan buat masyarakat. Terutama saya perhatikan. Ini bukanlah sebuah rencana Tuhan. Hanya sekedar bagi komunitas tersebut. Ketika Anda diminta untuk melayani. Sebuah tempat. Anda diminta untuk pergi. Untuk memberikan kesejahteraan. Bagi sebuah komunitas. Ternyata saya perhatikan. Ternyata saya perhatikan. Rencana Tuhan bukan saja buat untuk komunitas tersebut. Rencana Tuhan bukan hanya untuk daerah tersebut. Tetapi ada maksud Tuhan yang lebih mendalam. Di dalam diri kita sendiri. Ada yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hati kita saudara. Saya ingin tanya saudara. Melayani Tuhan susah atau gampang? Wah kayaknya gak ada yang berani jawab. Kayaknya ada sesuatu nih. Coba saya ingin tanya sekali lagi. Melayani Tuhan susah atau gampang? Susah. Melayani Tuhan perlu berkorban gak saudara? Korban apa aja? Korban kadang-kadang tenaga. Iya kan? Waktu sudah pasti. Uang. Wah aduh ntar dulu deh. Kalau cuma diminta datang. Kalau cuma minta melayani. Untuk hadir masih oke. Tapi kalau sudah urusan sama kocek. Iya kan? Kalau udah urusan sama dompet. Wait ntar dulu. Ntar dulu. Ntar dulu. Enak aja. Yang kerja kita kok. Kok tiba-tiba kita diminta untuk kontribusi. Saya ingin sampaikan sesuatu saudara. Tidak ada pelayanan yang mudah. Kalau ada pelayanan yang mudah. Saya harus katakan. Anda belum melayani Tuhan. Karena sepanjang pelayanan saya. Dalam hidup ini. Melayani selalu susah saudara. Betul kan? Artinya apa selalu susah? Susah kalau anda pelit. Susah kalau anda itu hitungan. Susah kalau anda egois dan harus. Saya dapat kontribusi apa dari ini semua? Maka melayani adalah menjadi susah. Tapi melayani adalah tempat kita berbahagia. Melayani adalah tempat kita memberi sesuatu. Demikian juga dengan Yunus. Yunus tahu persis ketika dia dipanggil ke Nineveh. Artinya dia harus berkorban saudara. Yunus gak mau berkotba di Nineveh. Karena dia tahu persis satu hal. Assur bisa bertobat. Dan Tuhan akan mengampuni. Itu sebabnya lebih parah lagi saudara. Yunus punya grudge. Dia punya kepahitan. Dia punya sebuah dendam kesumat terhadap bangsa Asyur. Dia tidak mau mengampuni. Karena dia tahu persis. Tuhan. Kalau saya kotbah kepada mereka. Kalau saya beritakan firman kepada mereka. Dan akhirnya mereka bertobat. Waduh. Saya punya urusan sama Tuhan. Jangan pun ada orang yang Tuhan perintahkan untuk berkotba buat mereka. Saya-saya sudah gak terima Tuhan. Sekarang Tuhan suruh saya. Dimana mungkin orang tua saya habis oleh karena mereka. Sekarang Tuhan suruh saya. Dimana saya porak-poranda hidupnya. Penuh dengan penderitaan. Sekarang Tuhan suruh saya untuk berkotba kepada mereka. Ini udah kelewatan Tuhan. Nanggap maha saudara. Ini sudah betul-betul gak beres Tuhan ini punya rencana. Bapak ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Kepahitan. Bukan milik orang dunia saja. Kecewa. Bukan hanya dialami oleh orang dunia saja saudara. Orang Kristen bisa pahit hati gak saudara? Orang Kristen bisa kecewa gak? Bisa gak kita kecewa sama Tuhan? Bisa gak anda kecewa dan pahit hati sama gereja saudara? Sama pendeta? Sama Tuhan? Karena pendeta pun manusia. Gereja pun adalah lembaga yang penuh dengan manusia di dalamnya. Tetapi alih-alih itu kita pun bisa kecewa dan pahit hati lu sama Tuhan. Dan seringkali saya dapati orang yang sudah kecewanya sama Tuhan. Dendemnya itu luar biasa. Gak cuman sebulan dua bulan. Bisa setahun, lima tahun, sepuluh tahun. Bahkan gak pernah mau nginjak lagi di kaki di gereja. Karena kecewanya luar biasa sama Tuhan. Itu sebabnya saudara. Ada bahaya ketika engkau hidup di dalam kepahitan. Engkau akan sangat buang-buang waktu kalau engkau hidup di dalam kekecewaan. Mari kita lihat apa dampak kecewa dan juga kepahitan. Dalam hidup Yunus. Next. Firman berkata. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut. Segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah. Dan berbareng di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Saya dapati banyak sekali orang-orang yang mengikut Tuhan. Ketika kecewa. Mereka bersembunyi di semua permasalahan mereka. Mereka tahu bahwa mereka sudah jauh daripada Tuhan. Penuh dengan masalah. Penuh dengan goncangan badai. Tapi mereka enggak mau tahu. I don't care. Lebih baik ada di dalam badai. Tapi enggak pernah kenal Tuhan. Saudara orang-orang yang begini model-model orang yang sudah murtad saudara. Orang-orang yang sudah berkata aku enggak mau lagi kenal Tuhan. Jangan sebut-sebut lagi tentang Kristus dalam hidupku. Jangan sebut-sebut lagi tentang Tuhan di dalam hidupku. Saya udah enggak mau peduli. Mau saya jatuh miskin kah? Mau saya dibully kah? Mau saya betul-betul bangkrut kah? Lebih baik bangkrut. Dibandingkan aku diminta untuk mengenal Tuhan. Tapi hari ini saya ingin katakan saudara. Kalau anda pernah kecewa sama Tuhan. Firman ini. Tuhan berikan buat anda. Kalau engkau pernah sakit hati sama gereja. Sakit hati sama gereja. Sakit hati sama hamba Tuhan. Sakit hati dengan Tuhan. Firman hari ini. Saya ingin sampaikan buat anda. Karena saya pun pernah sakit hati saudara sama Tuhan. Kalau boleh dibilang siapa yang paling sakit hati di ruangan ini. Saya akan katakan saya salah satu orang yang paling sakit hati sama Tuhan. Karena sebelum saya umur 30 tahun. Saya harus mengalami dua penguburan di dalam kehidupan saya secara pribadi. Anak saya yang pertama Tuhan panggil. Sebelum umur 30 tahun. Anak yang ketiga Tuhan panggil saudara. Sebelum umur 30 tahun. Saya pernah ada di dalam pergumulan yang paling besar dalam hidup saya. Yaitu dimana saya meminta kesembuhan. Saya sangat percaya dengan kesembuhan ilahi. Saya percaya sangat terhadap hadirat Tuhan yang bisa menyembuhkan. Dan di dalam kehidupan pribadi saya adalah istri saya yang memiliki penyakit jantung. Dan saya bahkan sampai bergumul. Saya sampai berlutut. Saya sampai berdoa. Tuhan saya hambamu. Kalau kau bisa sembuhkan orang lain. Kalau kau bisa sembuhkan jemaat. Masa keluarga saya tidak kau sembuhkan. Dan begitu kuat saya mencari mengenai kesembuhan. Saya tidak mencari di Indonesia saudara. Ada seorang pengkotbah luar biasa. Kesembuhan ilahi luar biasa. Ada di Filipina. I went to the Philippines. Saya pergi ke Filipina. Saya duduk di bangku paling depan saudara. Meminta kesembuhan daripada Tuhan. Kemudian berikutnya beberapa tahun. Pembicara yang sama yang kondang ini mengenai kuasa kesembuhan. Dia datang ke Ancol saudara. Saya dari Filipina. Saya pergi kembali lagi ke Indonesia. Saya ada di Jakarta. Di Ancol. Saya awal pertama kali yang duduk di baris paling depan. Walaupun waktu di Ancol depan itu VIP saudara. Tapi orang yang VIP belum datang. Ah biarin aja. Aku duduk aja paling depan. Panitia juga belum datang. Saya duduk di baris paling depan. Karena apa? Saking percayanya bahwa ada kuasa Tuhan yang menjamah. Singkat cerita. KKR hari pertama. Gak ada hari pertama kesembuhan terjadi untuk saya. Yang saya lihat hanyalah orang-orang lain maju ke podium. Dengan kursi roda diangkat. Saya melihat ada orang satu bersaksi. Bahwa jantungnya sudah disembuhkan. Saya melihat orang ketiga. Orang yang lumpuh. Orang yang buta. Orang yang tuli. Mengangkat tangan dan bersaksi. Saya katakan maybe this is not my night. Hari kedua saya datang kembali. Dengan iman yang sama. Belum juga terjadi. Hari ketiga saya datang kembali saudara. Saya tantang Tuhan dalam tanda kutip. Jangan bilang saya gak punya iman. Jangan bilang saya gak punya kemauan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya bukan hanya punya iman tapi duduk di rumah saudara. Saya datang bersama-sama istri. Datang ke ibadah. Duduk paling depan. Membayar harga. Bayar tenaga saudara. Karena saya sangat serius dengan Tuhan. Sampai hari yang ketiga. Ibadah selesai. Saya masih duduk di depan. Nunggu kalau ada yang mau mendoakan saya. Ada beberapa tim. Pak bagaimana? Tolong doakan. Saya percaya sungguh. Tuhan memiliki kuasa supernatural. Untuk menyembuhkan penyakit jantung istri saya. Setelah itu didoakan saudara. You know what happened? Nothing happened. Gak ada yang terjadi. Dan lambat laun disitulah saya betul-betul kecewa dengan Tuhan. Saya pahit hati saudara dengan Tuhan. Saya mempertanyakan kuasa ilahi. Yang sering saya dengar. Sampai-sampai akhirnya penyakit itu memang harus dikoreksi oleh surgeon. Oleh operasi jantung saudara. Dan diganti klep. Sehingga kesembuhan terjadi oleh karena operasi dokter. Saya sebetulnya bersyukur. Semua bisa berjalan operasi dengan baik. Tetapi di dalam filosofi iman pemikiran Kristen saya. Saya mendapatkan goncangan yang luar biasa. Mana Tuhan yang katanya sanggup untuk menyembuhkan. Goncangan itu luar biasa. Sampai satu titik saya betul-betul berteriak di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan kau tidak sembuhkan. Dan saya ini hamba Tuhan. I deserve to receive the healing power of the Lord. Singkat cerita saudara. Saya sama seperti Yunus. Saya berkata terserahlah. Saya lebih baik mengumpat saja. Menyendiri saja. Di dalam pergumulan saya. Klik berikutnya. Datanglah nakoda mendapatkannya. Sambil berkata bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak. Bangunlah. Berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita. Sehingga kita tidak binasa. Kemudian mereka mengangkat Yunus. Lalu mencampakannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Yunus dilempar saudara. Dari dalam laut. Kedalam laut. Dan artinya apa? Artinya Yunus memilih lebih baik mati. Dibandingkan dia harus berjumpa dengan Tuhan. Nangkap saudara? Apakah Yunus berseru sama Tuhan? Hei berseru sama Tuhan. Siapa tahu Tuhan mau mendengar. Bada ini berhenti. Yunus bilang dalam hati. Bos. Daripada kau suruh aku berdoa sama Tuhan. Lebih baik mati sajalah aku. Iya kan? Lempar saja aku dalam laut. Daripada aku harus berseru sama Tuhan. Dan akhirnya betul-betul dilempar. Masuk ke dalam perut. Ikan. Selama tiga hari. Saudara. Renungkanlah satu hal ini saudara. Yaitu ketika. Di titik itulah. Kita perlu mengerti rencana Tuhan. Saat Tuhan menarik perhatian kita. Terkadang ia mengizinkan tindakan ekstrim. Terjadi dalam hidup ini. Justru di titik Yunus berkata. Lebih baik aku mati saja. Tuhan kirimkan seekor ikan. Yang menangkap dia. Tuhan sedang berkata. I'm not done yet with you Jonah. Aku belum selesai berperkara dengan engkau Yunus. Karena aku punya rencana yang dasyat. Di dalam hidupmu. Saudara. Yunus mulai berseru. Seperti apa yang Masmur katakan. Di dalam Masmur 18 ayat yang kelima. Kemudian klik. Saat terbaik. Saya ingin katakan begini. Untuk mencari Tuhan. Adalah ketika engkau ada di titik nadir terendah. Dalam hidupmu. Di situ sungguhnya adalah tempat. Di mana engkau akan berjumpa dengan Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan tetap care. Dengan hidupmu. Yunus berkata. Yunus 2 ayat 6. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku. Untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku. Dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku. Selama tiga hari. Yunus ada di dalam perenungan filosofinya. Bersama dengan Tuhan. Di dalam lembah bayang-bayang maut. Tapi disitulah dia merasakan. Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dia rasakan bahkan di dalam perut ikan pun. Itulah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sehingga ia akhirnya berkata di dalam ayat yang ke sembilan. Tetapi aku. Dengan ucapan syukur. Akanku persembahkan korban kepadamu. Haleluya. Apa yang kunazarkan. Akanku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Amen. 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 Saudara sekalian. Saya tidak tahu apa yang kau alami. Saya tidak tahu apa yang kau sedang gumuli. Tapi kalau engkau betul-betul sedang terpuruk. Engkau tahu bahwa engkau sedang jauh daripada Tuhan. Engkau tahu bahwa engkau sedang lari daripada rencana Tuhan yang dasyat. Satu hal yang bisa engkau lakukan. Mulailah berlutup. Dan mulai mengakui segala sesuatu yang engkau lakukan. Tuhan memanggilmu sekarang. Untuk kembali berdoa kepada dia. Karena hidup yang paling mengerikan adalah hidup untuk diri sendiri saudara. Dia betul-betul pahit hati yang luar biasa dan dia tidak bisa membereskannya. Dan banyak orang tidak ingin Tuhan memberkati musuh yang telah berbuat jahat kepada mereka. Dan tahukah itulah yang sedang Tuhan mekerjakan di dalam diri Yunus. Apa yang terjadi saudara? Ketika Yunus mulai berseru sama Tuhan. Dia mulai mengerti dan menundukan diri kepada Tuhan. Mulailah mujizat terjadi. Dan pertolongan Tuhan dinyatakan. Klik Yunus 2 ayatnya ke 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara saya catat disini. Tuhan mendengar doa Yunus. Walaupun ada harga yang mahal yang harus dibayar. Karena sikap yang tidak taat. Tapi tetap Tuhan sangat mengampuni. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan disitulah engkau perlu harapkan. Bahwa satu hal. Mujizat sedang akan terjadi. Mujizat akan sedang luar biasa. Engkau alami. Kita bisa buat salah. Seperti Yunus. Klik. Tetapi tahukah kita. Kalau kita serahkan hidup kita betul-betul sama Tuhan. Kesalahan kita. Justru Tuhan pakai. Untuk kemuliaannya. Tahukah anda. Bahwa sekali lagi. Kitab Yunus tidak hampir tidak bisa masuk ke dalam kitab kanon. Tetapi karena justru Yunus bandel saudara. Masuk ke perut ikan. Itulah satu-satunya. Tanda bagaimana Yesus akan ada di perut bumi selama tiga hari. Dan Yesus justru memakai kesalahan Yunus. Di dalam Lukas 11.29 dan Matius 12.40. Dan itulah tanda. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Yunus. Adalah bagaimana juga Allah Bapak di sorga akan membangkitkan Yesus dari kematian setelah tiga hari. Dan Yesus berkata milikilah tanda Yunus. Jemaat sekalian yang dikasih Tuhan yang saya kasihi. Keberhasilan. Kehebatan. Kesuksesan. Bukanlah di tanganmu. Tetapi ketika engkau justru ada di dalam masalah. Ketika engkau justru ada di dalam pergumulan yang luar biasa. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Dan Tuhan akan sanggup mengubah semua kesalahanmu. Menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kuncinya hanyalah berserah dan bersyukur di hadapan Tuhan. Ketika engkau ada di dalam pergumulan. Haleluya. Tuhan adalah Tuhan kesempatan kedua saudara. Ketika Yunus mulai bertobat. Kembali firman berkata. Yunus tiga. Ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Bangunlah pergilah ke Nineveh kota yang besar itu. Dan sampaikanlah. Kepadanya. Seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Nineveh. Sesuai dengan firman Allah. Nineveh adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Tiga hari lamanya. Saudara. Ini yang saya catat. Tuhan tidak melupakan Yunus ketika dia memberontak. Dia melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim. Sehingga Yunus kembali kepada Tuhan. Tapi Tuhan yang memang sanggup mendatangkan badai dalam kehidupanmu. Adalah Tuhan yang sanggup mengirimkan penolong. Dan Tuhan juga yang akan memberikan anda. The second chance in this life. Hallelujah. Iblis mungkin akan membisikkan engkau dan berkata engkau sudah gak layak. Iblis berkata kepadamu engkau sudah jatuh dan terlalu berat. Tapi tetap ada pertolongan di dalam Tuhan. Ketika saya berkesempatan melayani di South Africa sudah. Saya ingin saksikan ada seorang perempuan bernama Jessica. Dia memulai hidupnya dengan narkoba. Bahkan omnya adalah dealer narkoba. Dan meninggal oleh karena tertembak ketika sedang cekcok mulut saudara. Sedang mabuk-mabukan. Dan hidupnya begitu merana sekali. Dia menikah umur 16 tahun. Tiga orang anaknya. Setelah punya anak ketiga. Suaminya meninggalkan dia. Sampai-sampai dia tidak punya uang. Ada tiga anak yang harus dia pelihara. Dan dia tinggal di sebuah rumah yang terbengkalai. Tanpa listrik dan tanpa air. Selama bertahun-tahun. Disitulah gereja mulai memberikan pelayanan bakti sosial. Setiap hari Rabu dan hari Jumat. Diberikanlah bakti sosial saudara. Untuk menolong sedangkan meringankan. Dan kemudian Ino ia mulai tertarik. Di dalam iman Kristen. Dia mulai datang ke gereja. Mulai menjadi pelayan doa. Tim doa. Mulai berani menjadi singer. Dan dia akhirnya pelan-pelan saudara. Menjadi kasir. Bekerja betul-betul sungguh-sungguh. Dan kemudian dipromosi. Menjadi manajer cabang. Di dalam bisnis food chain yang ada. Dia bersyukur sekali. Bahwa ada kesempatan yang kedua. Tuhan berikan. Mujizat terjadi. Bukan ketika engkau hanya sekedar mengalami kesembuhan. Tapi mujizat terjadi. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kedua. Untuk engkau bisa menjalani hidup ini. Dengan sukacita. Sampai hari ini. Saya tidak pernah mengalami kesembuhan ilahi. Tetapi ketika saya berusaha menerimanya. Dan belajar menerimanya. Tuhan memberikan jalan-jalan yang lain. Masih banyak terlalu banyak mujizat Tuhan. Yang sanggup ia berikan. Buat kehidupan kita. Yang percaya kadang-kadang amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Hari ini. Saya ajak kita sekalian. Mari kembali kepada Tuhan. Pandang wajahnya. Nantikan pertolongannya. Bereskanlah setiap. Kepahitan dan kekecewaan di dalam hidupmu. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat.